Halo teman-teman kembali lagi bersama gue si Miaw Kali ini gue akan bermain game mobile teman-teman yang bernama Asgard Run Seperti yang kalian tau teman-teman Asgard itu kalau gak salah ada di salah satu movie yang terkenal Marvel teman-teman Yaitu bernama Thor yes Asgard bro Jadi inilah gamenya teman-teman seperti yang kalian lihat disini gue udah berhadapan dengan seorang kurcaci Kalau bahasa inggrisnya dwarf Dan disini ada banyak karakter teman-teman cuma untuk main unlock karakter-karakter tersebut teman-teman Kalian harus bermain ini game lebih dalam lagi Jadi langsung saja kita bermain teman-teman ini game sebelum bermain ini game gak apa-apa Gue akan tunjukin satu gameplaynya dulu Game-nya cukup simpel teman-teman Biasanya ini kayak Temple Running atau Minion Dimana kalian cuma bisa swipe kanan swipe kiri terus kalian ikutin aja padnya teman-teman Terus swipe atas lupa gua Oh swipe ke bawah swipe ke bawah Swipe ke bawah untuk memukul teman-teman Oke kita akan mulai lagi My bad Oh iya langsung aja kita bermain lagi teman-teman Jadi seperti yang kalian lihat didapan itu ada halangan Jadi kalian harus ke kiri Oke Cara bermainnya cukup simpel dan gue suka Oh iya jangan lupa untuk collect kristal biru-biru ini teman-teman Ini supaya kalian bisa upgrade dan Uh 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 apa ini Gue juga gak tau Pokoknya kristal biru ini teman-teman untuk upgrade skill kalian mungkin Dan juga membeli karakter-karakter yang baru teman-teman Dan itu skeleton-skeletonnya bisa dihabisin Dengan cara Kalian swipe ke bawah Swipe ke atas untuk Lompat Oke Gue udah inget Cara bermain ini game Dan lompat Oke Jangan lupa ambil skill yang Eh skill lagi kristal beru anak biru teman-teman Oke Kita lanjutin saja perjalanan kita teman-teman Oh gua mendengar ada skeleton tadi Tapi dia Nggak 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 Ya Kena deh gue skeleton Gara-gara gue menghindarin Pohon yang ada di depan gue Terus gue lupa Kalau ada skeleton disitu Nggak 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 High score Relay Jadi teman-teman Itulah gameplaynya Dan kita lihat di shop teman-teman Seperti yang gue bilang tadi Disini kalian bisa beli Kristal berwarna biru Pakai real money juga Dan Juga Mana skillnya Skillnya mana Oh ini nih Di bawah teman-teman Di bawah kalian bisa upgrade skillnya Jadi kalau misalnya kalian udah punya cukup Untuk kristal birunya Kalian bisa upgrade skill-skill yang ada di bawah Oke Langsung saja teman-teman Kita bermain lagi Dan disini teman-teman Ada gear juga Dimana kalian bisa beli gear tersebut Memakai kristal berwarna biru lagi teman-teman Jadi Ini game bener-bener membutuhkan kristal yang berwarna biru tadi teman-teman Jadi jangan lupa untuk mengambilnya waktu kalian bermain ya Oke Oke Mari kita bermain sekali lagi teman-teman Kita akan pecahkan highscore gue Let's go Kurcaci Gue gak tau namanya Game-nya ngelag bro Gue ada swipe tadi tapi Gak berguna bro Oke kita akan Sekali lagi Sekali lagi ya Sekali lagi Sekali lagi Oke let's go Play game Oke Oke Highscore Gue berapa ya Hmm I don't know bro Gapapa Kita akan Kita belum tentuin teman-teman Highscorenya Gue gak mau kesitu Karena ada skeleton Sayang sekali Kristal birunya Gue gak bisa ambil teman-teman Gapapa Itu itu skeleton Wow Hmm Mati Oke ada apa ini Uh Empat kali Empat kali Oke 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 Mantep Jadi kalau bintang empat kali ini teman-teman Untuk memultiplier Skor kalian Skor kalian Oke oke Uh 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 Come on Come on Gue gak bisa berpikir sambil bercerita soalnya teman-teman Jadi gue harus sedikit konsentrasi disini Dan 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 Oke oke Masih Masih Gue yang perlu hindarin Pokoknya adalah skeleton Teman-teman Ini skeletonnya Ini skeletonnya Ini skeletonnya Ada lagi Uh banyak banget skeletonnya Mati kalian semua Healing spree Udah kayak dota aja ini Oke teman-teman Tadi gue barusan bunuh berapa Ada lima Ada 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 Tracer Ada tracer Gue gak tau itu tracernya buat apa teman-teman Tapi gue udah dapet tracer disini Dan gue tetep Berjalan Lompat men Lompat men Ini apa ini Wow Tempat apa ini Gue gak tau tempat apa ini Daily challenge complete Wow Oke Oh Ada keknya Ada lagi Bunuh dia Oke Dwarf You doing great Dwarf Susah amat ya Dwarf Dwarf Mati gue bro Mati gue bro Ah Kurang cepet gue tangannya Kurang cepet bro Dan here we go guys My new best card 3 4 2 4 Lumayan bagus juga Angkanya bro Hehehe Hah Wuh Dapet 500 soul game Oh jadi kalo misalnya kalian Menyelesaikan daily challenge nya Kalian akan mendapat game Disini namanya soul game Bukan kristal teman-teman Oke Soul game Oke Dan ini tadi gue dapet peti Dan mari kita buka Kita liat kita dapet apa Wuh Dapet pisau bro Tapi gue gak tau Pisaunya buat apa Kayaknya nanti Pisaunya buat di gear sini teman-teman Cuma gue belum dapet Karakter-karakter yang lain Ya kan Gue gak bisa pake dong Tuh kan Gue gak bisa pake Girian tadi teman-teman Jadi gue harus unlock ini Cuma gue belum bisa unlock bro Gue harus berbeda main terus menerus Ini game Ini lucu sih Hehehe Kartanya ini lucu sih Jadi teman-teman Jadi teman-teman itulah gameplay Asgard Run Jika kalian pengen bermain indie game Silahkan cek link di bawah teman-teman Gue kasih link untuk Gue bermainnya di Apple teman-teman Gue gak tau kalau ada di Android Tapi kalau ada Gue akan taruh linknya di bawah teman-teman Jangan lupa untuk cek Kalau kalian emang mau main indie game Dan Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini Jangan lupa untuk kasih like Comment dan subscribe Dan sampai jumpa teman-teman Di next video Oke Bye-bye Bye